Di Pemirsa ada kebakaran hebat yang melanda pabrik kayu di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dua orang pekerja terluka bakar serius sehingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Pemirsa inilah kobaran api dari tumpukan kayu siap produksi milik PT. Nankai Indonesia di Kecamatan Kebomas di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Hembusan angin yang kencang ditambah tumpukan kayu yang sudah terbakar membuat api semakin membesar. Dan kobaran api semakin meluas ke areal gudang di sekitar pabrik. Ada lebih dari enam mobil pemadam kebakaran dan 20 petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kobaran api yang terus membesar dan dua pekerja mengalami luka bakar dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit semen Gresik. Belum diketahui apa penyebab pasti dari kebakaran di pabrik kayu asal Jepang ini. Dan sampai saat ini petugas pemadam kebakaran masih berjuang memadamkan kobaran api. Polisi juga masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!